Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohabilalamin Senang sekali saya Yeni Khairia Hari ini dapat menjumpai anda di bulan ramadhan yang mulia ini Insya Allah tanggal 4 ramadhan 1440 Hijriah Pemirsa Radar TV Nd Ramati Allah Kita berjumpa dalam program acara Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara Dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Antara komunitas Muslimah Cinta Islam Lampung Dan juga televisi kesayangan anda semua Radar TV Dan hari ini sudah hadir bersama kita Narasumber kita yaitu Ustazah Adikumalasari Kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustazah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ramadan keempat Ustazah gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Sehat dan lancar ya Ustazah Ya Alhamdulillah Ya pemirsa Radar TV Tema kita hari ini yaitu tentang kebangkitan yang hakiki Sebuah tema yang sangat menarik yang insya Allah akan segera kita bahas Dengan Ustazah Adikumalasari Dan juga kami mengingatkan untuk anda Untuk bisa menyaksikan acara Mutiara ini Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Ya kita langsung saja mulai diskusi dengan Ustazah Adikumalasari ya Ya Ustazah Adikumalasari ya Tema kita yaitu kebangkitan yang hakiki Nah ini menjadi pertanyaan saya nih Apa sebenarnya makna kebangkitan itu sendiri? Silakan Ustazah Ya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalam Wa ala asrafil amnya Iwal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'du Pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah Kebangkitan itu adalah suatu keadaan Terjadinya perubahan dari hal yang rendah atau tidak baik Kepada hal yang lebih tinggi atau yang lebih baik Kalau kita lihat dalam kehidupan keseharian Yang namanya bangkit itu biasanya nih Mbak Yeni Dari tidur, duduk Kemudian dari duduk, berdiri Kalau orang yang berdiri itu kemudian berjalan atau berlari Maka itulah yang dikatakan orang yang bangkit Nah kalau kepada individu Maka tentu dia ada perubahan di dalam dirinya Dari yang tadi saya katakan dari yang rendah Kemudian menjadi yang lebih mulia Nah kebangkitan ini bisa kita lihat pada dua hal Yaitu pada individu, pada manusia Maupun pada masyarakat atau bangsa Ataupun sebuah negara Nah cuma persoalannya adalah Nanti akan kita bahas Bagaimana kebangkitan pada individu Dan juga bagaimana kebangkitan pada suatu masyarakat atau bangsa Kalau untuk individu Ya kebangkitan itu Kita harus melakukan penilaian Apakah seseorang atau kita pribadi ini Sudah bangkit atau belum Nah standar apa yang bisa kita lihat Pada seseorang itu Dia dikatakan bangkit Nah itu ada beberapa Tapi kalau kita lihat manusia itu kan Sebetulnya seringnya manusia itu Berbicara Iya Atau kemudian menulis Betul Atau dia berbuat sesuatu Iya Atau membuat Hasta karya atau apapun Iya Nah itu manusia begitu individu ya Secara individu Nah untuk menilai seseorang Itu dia bangkit atau tidak Kita tidak bisa melihat dari ceramah-ceramahnya Atau pidato-pidatonya Atau kata-katanya Misalnya dia berbicara Oh dia sudah bangkit Kita tidak bisa melihat Karena itu tidak memberikan gambaran yang utuh Tentang seseorang tersebut Demikian juga dengan karya-karya tulisnya Makalah-makalahnya Tulisan-tulisannya Yang sepertinya ada kebaikan di situ Maka kita tidak bisa menilai kebangkitan seseorang dari situ Atau juga bisa jadi karirnya nih misal Wanita karir atau seperti apa Kita tidak bisa melihat dari situ Kebangkitan seseorang Kenapa? Karena bisa saja Kalau kita sudah pandang kebangkitan individu ya Nah bisa saja seseorang itu Dia mengatakan sesuatu yang baik Tapi sesungguhnya tingkah lakunya tidak baik Nah misalnya begini Banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat Toko atau siapa saja mengatakan Ribah itu haram Tetapi pada kenyataannya Dia sendiri melakukan aktivitas ribah Misalnya Atau dia mengatakan Narkoba itu terlarang Tapi dia sendiri melakukan narkoba Misalnya Atau dia mengatakan korupsi itu perbuatan tercelak Tetapi dia sendiri korupsi Banyak contohnya Dia sendiri yang seks bebas Nah oleh karena itu kita tidak bisa Menilai seseorang itu bangkit dari kata-katanya Soalnya dia bangkit Tidak boleh ribah Wah Bapak itu atau ibu itu sudah berubah Ya karena dia sudah mengatakan ribah itu haram Tapi kenyataannya dia masih melakukan itu Nah ini kan tidak bisa Nah itulah sebabnya Kenapa Allah memerintahkan gitu Nah di dalam Al-Quran itu kita harus melakukan sesuatu Yaitu beramal Artinya apa Yang menjadi penilaian standar bagi kita untuk menilai seseorang itu sudah bangkit Atau dalam bahasa yang umum yang sering kita dengar itu adalah hijrah Oh iya Ya bangkit itu sama dengan hijrah Dari kondisi yang rendah terpuruk kepada kondisi yang lebih baik Dari yang sebelumnya mungkin imannya sangat rendah Sekali-sekali jadi lebih baik lagi Nah jadi lebih salih gitu Itulah boleh dikatakan hijrah begitu Nah sehingga Maka Allah memerintahkan bukan kita itu untuk berbicara Tetapi untuk beramal Katakan kuliah malu Beramal lah kalian Sayyirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Maka kalau kalian beramal Sesungguhnya Allah dan rasulnya dan orang-orang mu'min Itu akan melihat apa yang kalian lakukan Maka perintahnya Haruskan berbuat Bukan berbicara Karena kalau bicara Banyak orang bisa berbicara Tetapi belum tentu bisa berbuat Berarti Bakit disini maknanya adalah Dia tidak hanya berubah secara kata-kata Tapi sampai tadi itu ya Ustazah Beramal Maka memang ada tindakan nyatanya di ujirahnya itu Iya betul Nah makanya Di dalam Quran dikatakan Nah Allah mengatakan Betapa banyak manusia itu yang perkataannya tentang kehidupan dunia itu Membuat kamu kagum Dan bahkan manusia itu bersaksi kepada Allah Terhadap apa yang ada di dalam hatinya Saking pintarnya dia berkata-kata Tetapi Allah mengatakan Wahuwa alatbul khisam Padahal dia itu sebenarnya sangat besar Permusuhannya kepada Allah Kepada agama Nah itulah yang menyebabkan Kita tidak bisa melihat Kebangkitan atau perubahan seseorang itu Hanya dari kata-kata Dalam ayat lain dikatakan Ya kulu nabi al-sinatihim Mereka berkata-kata Dengan lisan-lisan mereka Malai safi kudihim Yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati mereka Nah jadi kalau kita ingin menilai Kebangkitan seseorang Maka yang harus kita perhatikan itu adalah Perbuatannya Tingkah lakunya Dari perbuatan dan tingkah laku Itulah kita baru bisa menilai Orang itu sudah bangkit Oh dia sekarang sudah tidak narkoba lagi Jadi harus dibuktikan Oh dia sekarang sudah menutup aurat Oh dia sekarang sudah bertaubat Oh dia sekarang tidak korupsi lagi Oh dia sekarang tidak narkoba Apa namanya Maksudnya Bermaksudnya Bermaksudnya Misalnya seks bebas Dan sebagainya Dari perbuatan itulah kita bisa menilai Kebangkitan seseorang Jadi kalau kita bicara kebangkitan Berarti kita sedang berbicara Bagaimana perubahan tingkah laku seseorang Dari yang rendah atau hina Menjadi tingkah laku yang tinggi Ataupun mulia Nah ini tadi kan Ustazah mengatakan bahwa Namanya kebangkitan Itu kan tidak hanya terjadi pada seseorang Juga pada masyarakat Bahkan sebuah bangsa Nah kalau pada masyarakat itu sendiri Bagaimana Ustazah? Nah sama sih sebetulnya Jadi kalau pada masyarakat atau bangsa Kita akan bisa melihat kebangkitan sebuah bangsa itu Adalah dari mana Dari interaksi-interaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Jadi kenapa? Karena masyarakat itu kan Kumpulan manusia Atau individu-individu Yang mereka Berinteraksi terus-menerus Untuk Meraih kemaslahatan mereka Dimana mereka Sebagai sebuah masyarakat itu Mempunyai standar-standar nilai yang sama Dan mereka hidup dengan Aturan-aturan yang sama Nah maka kalau kita ingin menilai Sebuah masyarakat Tentu harus kita nilai Interaksi di antara mereka itu Dengan standar-standar yang seperti apa Dengan hukum-hukum yang seperti apa Bagaimana pandangan-pandangan Atau Apa namanya Tolok ukur-tolok ukur yang ada di tengah-tengah masyarakat Nah jika interaksi-interaksi itu adalah Interaksi yang baik Yang bagus Yang mulia Termasuk juga standar menilai itu Ada standar yang tepat Yang bagus Yang mulia Termasuk hukumnya juga Maka baru bisa kita katakan Masyarakat itu bangkit Walaupun layani Pemirsa Radar TV Yang dirahmati Allah Banyak orang Menilai kebangkitan itu Bermacam-macam ya Ada yang kebangkitan sebuah negara itu Dilihat dari kemajuan teknologi Jadi karena dia sudah Maju Teknologinya menemukan bom atom Nah sebagainya Nah kemudian dianggap dia adalah Sebuah negara Atau bangsa yang bangkit Padahal tidak hanya sebatas itu Atau misalnya Ada yang beranggapan Bangkitnya sebuah negara Semakin banyaknya Para intelektual Prapajat di sana Itu dia akan bangkit Nah padahal sebetulnya Kalau sebuah negara itu bangkit Kita bisa melihatnya dari sini Misalnya Satu Terjadinya perubahan di negara itu Yang misalnya Sebelumnya dia terjajah Berubah menjadi merdeka Nah atau yang tadinya di negara itu penuh dengan konflik Kemudian terjajah Adanya perdamaian Kesatuan di antara elemen-elemen masyarakat Atau misalnya negara itu penuh dengan kebodohan Kemudian negara itu masyarakatnya menjadi lebih maju Lebih cerdas Atau di tengah-tengah masyarakat itu penuh dengan kemiskinan Kesengsaraan Kemudian terjadi perubahan menjadi lebih makmur Dan sempel se Nah maka Inilah yang terjadi Yang disebut dengan Terjadinya kebangkitan di sebuah negara Tetapi Standarnya tetap Sebagaimana kalau individu Standar kebangkitan individu Ada timpah lakunya Yang berubah Maka kalau negara Standar kebangkitan sebuah negara itu adalah Terjadinya perubahan pola interaksi Di tengah-tengah masyarakat Sehingga interaksinya itu Interaksi yang menjadi yang lebih baik Akhirnya menghasilkan sebuah masyarakat Ataupun negara yang misalnya tadi Berada di keterburukan Jadi negara yang maju Baik secara Sosial masyarakatnya Pergaulannya Ekonomi dan lain sebagainya Betul Iya Nah judul kita ini kan kebangkitan yang hakiki Ustazah Berarti kebangkitan itu Ada yang tidak hakiki Dan ada yang hakiki Nah ini yang tidak hakiki Yang seperti apa Ustazah Benar ya Mbak Iani dan pemirsa Radha TV yang berhamati Allah Ada kebangkitan yang hakiki Ada kebangkitan semua Nah jadi kalau kebangkitan yang hakiki itu Kebangkitan yang dia Totalitas Dalam segala hal gitu Jadi Kalau pada individu ya Perubahannya itu Perubahan yang bersifat mendasar Gitu loh Dan terjadi perubahannya Dalam seluruh aspek kehidupan Sehingga Kalau tadinya mungkin dia Orang yang Berkelakuan tidak baik Dia menjadi baik Ya udah baik terus Gitu ya Dan tidak hanya Yang bersifat semu Misalnya Wah dia sudah bangkit Standarnya apa Dia nutup orot Nah yang gak tahunya bulan depan Belepas lagi Gitu loh Atau misalnya Dia nutup orot Tapi tetap pacaran Gitu loh Dia nutup orot Tapi dia tetap pelaku Seks bebas Gitu loh Dia menutup orot Tapi dia kemudian Narkoba Gitu loh Jadi Itu namanya Kebangkitannya semu Gitu Sama dengan sebuah negara Sebuah negara juga demikian Oh negara itu sekarang Sudah bangkit Sudah maju Misalnya dia sudah merdeka Iya Misalnya kayak Indonesia Gitu ya Sudah bangkit Sudah merdeka Secara Zohir Memang sudah merdeka Tetapi Kita lihat Dia aspek-aspek yang lain Misalnya Aspek politiknya Apakah benar-benar Dia sudah merdeka Yang merdeka itu kan Tidak lagi Dikendalikan oleh orang lain Atau dikendalikan oleh Bangsa lain Nah Dia ternyata Secara Politik Masih tergantung kepada Negara lain Iya Ini Seru banget ini Ustaz Tentang membahas Kebangkitan hakiki Tapi sayang sekali Kita harus beriksa jenak Pemirsa Radar TV Jangan kemana-mana Program Mutiara Akan kembali Setelah yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'um Marhaban ya Ramadhan Di bulan yang penuh berkah dan ampun ini Saya Haji Ahmad Fahirin Sarjan Sosial Wali Kota Metro Beserta Keluarga Ucapkan Selamat menenai Ibadah Puasa Ramadan 1440 Injriyah Mari kita Dengkatkan Iman dan Pakwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Amal ibadah kita Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Penama Rasa Sikang Di Malik Watseng Di Mata 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 Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami pun Telah datang kepada kita Bulan yang penuh rahmat Bulan yang penuh berkah Dan bulan yang penuh mampir Mari sucikan hati Bersihkan jiwa Untuk meraih hari kemenangan Kami yang terselamat keluarga dan pemerintah Diara Kabupaten Pusawaran Mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1440 Hijriah Merhaban ya Ramadhan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Toko Istana Ratu Tekstil Menyediakan berbagai macam bahan pakaian berkualitas Sedia kain wall, kebaya, bruitat, filer, bahan baju pengantin, batik, sangket, bahan baju dinas, polosan, dan lain-lain Dijamin bahan berkualitas Dijamin bahan berkualitas import Ayo, segera kunjungi outlet kami di jalan RAK Tini nomor 127 ABC Tanjung Karang Pusat Istana Ratu Tekstil Juga menerima pembelian ecer dan grosir dengan harga terjangkau dan diskon menarik Istana Ratu Tekstil Buka dari pukul 8 pagi sampai pukul 9 malam Istana Ratu Tekstil The Best Quality Percayakan kebutuhan passion Anda hanya di Istana Ratu Tekstil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi'un Marhaban ya Ramadan Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini Saya Johan Wakil Wali Kota Metro beserta keluarga Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijri Semoga amal ibadah kita Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan yang suci ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Ramadan Bulan penuh berkah Dan ampunan saatnya kita memberisikan hati Melumurkan dosa Jadikan Ramadan sebagai penyujuk hati Penyempurna amal ibadah kita Semoga di bulan suci ini Kita dapat limpahan rahmat Serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Amin Mohon maaf lahir dan batin Saya Idino PLSKOM Ketua DPRD Kabupaten Rukun Barat Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah Untuk semua saudara muslim di seluruh dunia Terima kasih Saya akhiri Wabila Topik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi di program Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara Ya pemirsa kita masih membahas satu tema yang menarik Yaitu kebangkitan yang hakiki Tapi sebelumnya saya ingatkan dulu kepada pemirsa Radar TV Dimanapun Anda berhabda Yang ingin berparti visi Pasti di dalam acara ini Dapat mengajukan pertanyaan Kelain telepon 0721 56 100 22 Atau di 0721 56 10 122 Dan Anda juga dapat mengunjungi Fanpage Muslimah Cinta Islam Lampung Di sana Anda bisa mendapatkan berbagai artikel yang menarik Seputar generasi keluarga dan peradaban Baik kita lanjutkan lagi Perbincangan kita dengan Ustazah Adekum Malasari Yang tadi sempat tertunda Ya Ustazah tadi kita belum selesai nih Membahas tentang kebangkitan yang hakiki Kalau tidak salah di negara Silahkan Ustazah untuk dilanjutkan kembali Baik Mbak Yeni Pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah Kebangkitan sebuah negara Tadi saya katakan bisa saja dia Semuh Bisa sebuah hakiki Semuh itu ketika apa Ketika yang tadi Contohnya tadi ya Misalnya dia sudah merdeka Tetapi secara hakikinya dia belum merdeka Betul Dari mana Misalnya dari sisi politiknya Yang dia masih Dikendalikan oleh negara lain Atau secara ekonomi Dia belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri Sekalipun kemudian Kekayaan alamnya sungguh berimpah ruwa Dia punya Kekayaan SD Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa Tetapi Dia masih bergantung kepada Luar negeri gitu loh Membangunnya dengan utang Kemudian diatur Dikendalikan Kalau tidak Diatur dan kendalikan Dia akan diancam dan sebagainya Nah sesungguhnya yang seperti ini Tidaklah dianggap sebagai kebangkitan yang hakiki Belum lagi kemudian secara Hukum-hukum juga Pembuatan hukum-hukum dan undang-undang di negara itu Kemudian ada campur tangan pesanan dari negara-negara lain gitu Untuk kepentingan-kepentingan mereka Nah yang seperti ini secara negara ini dikatakan kita belum bangkit Misalnya Indonesia saja ya Karena kita biasanya bulan Mai itu sangat identik dengan bulan hari kebangkitan nasional ya Iya betul sekali Nah jadi kalau kita melihat kepada kondisi ini ya bisa kita katakan bahwa sebetulnya ya Indonesia itu belum bangkit Secara hakiki gitu Secara fisik ya kita sudah bangkit lah katakan Sudah merdeka dulu di jajah sekarang kita sudah merdeka Tapi secara hakiki karena kita masih dikendalikan Masih bergantung kepada asik Masih kemudian masih banyak konflik-konflik Kemudian masyarakat juga masih jauh dari Kesengsaraan apa Kesejahteraan Masih dirundung kesengsaraan Nah ini menunjukkan ya kita belum bangkit secara hakiki Nah baru bisa dikatakan bangkit secara hakiki itu jika Kemudian kita sudah punya kemandirian Di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Rakyatnya warga negaranya Kemudian juga punya apa namanya power di mata dunia Diperhitungkan dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun gitu Jadi benar-benar berdiri di atas kaki sendiri Bahkan dia justru yang berpengaruh kepada konstelasi politik internasional gitu loh Bukan dia sebagai pengikut gitu loh Jadi bukan negara pengekor tapi negara yang pertama Ya negara pertama atau negara pemimpin di konstelasi politik internasional Nah inilah yang dikatakan negara yang bangkit secara hakiki Nah kalau kita lihat secara dunia internasional saat ini Sangat banyak negara itu sepertinya secara zohirnya gitu ya Dia sudah mereka dia bangkit misalnya bukan hanya Indonesia ya Katakanlah misalnya kita melihat Jerman atau Jepang misalnya Negara itu kelihatannya bangkit karena apa Sudah merdeka, teknologi maju Kemudian dia masyarakatnya katakan sudah apa namanya sejahtera Tapi secara hakikinya mereka itu juga bukan negara yang bangkit Karena apa Jerman itu masih tunduk kepada ketentuan negara lain juga Masih diatur gitu loh Nah sebagaimana Jepang dia belum bisa memimpin negara-negara lain Dia masih mencari aman Nah ini kan menunjukkan sebetulnya itu bukan kebangkitan yang hakiki Kalau kita lihat negara-negara di dunia yang hakiki itu ya Maksudnya kebangkitannya sebenarnya bangkit ya Tinggal lagi yang hakikinya sohi atau tidak, benar atau tidak gitu ya Ya misalnya ya Amerika dulu ya, Uni Soviet dulu gitu loh Mereka memang negara yang bangkit karena mereka mampu memenuhi sendiri kebutuhan hidup mereka Mereka tidak dikendalikan oleh negara lain Bahkan mengendalikan negara lain Nah justru mereka yang mengendalikan negara-negara lain gitu loh Dan mengatur gitu loh berbagai konstelasi politik internasional Itu dibawah kendali negara ini Nah inilah negara yang bangkit Atau dulunya lagi itu Islam pernah gitu loh Menjadi sebuah negara yang bangkit hakiki gitu loh Sebagaimana sebelum Rasulullah datang itu negara di Arab Saudi Dan di Jazirah Arab itu negara yang antara satu kozila Suku dengan suku lain itu sering terjadi peperangan Di antara satu yang lain Kemudian Islam datang, Rasulullah membawa risalah Kemudian menyebarkan cahaya di tengah-tengah masyarakat Sampai akhirnya masyarakat Arab jahiliah itu Kemudian bangkit yang tadinya sering berperang Akhirnya bersatu Kemudian yang tadinya penuh dengan kemaksiatan Membunuh anak-anak Kemudian pelacuran ada di mana-mana Sampai disebutnya bangsa jahiliah Bangsa jahiliah Yang kemudian menyembah patung Akhirnya menjadi bangkit mulia Menjadi negara yang Apa namanya Yang beradab gitu ya Yang beradab Kemudian bahkan menjadi negara yang memimpin dunia pada masa itu Nah inilah negara yang bangkit secara hakiki Ya Ustazah Dari tadi kan kita membahaskan kebangkitan yang hakiki Tadi sudah dibahas juga faktor-faktor kebangkitan Nilaiannya Bagaimana seseorang manusia dikatakan bangkit Bagaimana masyarakat dikatakan bangkit Bagaimana negara dikatakan bangkit Nah saya penasaran ya Ustazah Sebenarnya apa sih yang membuat manusia atau individunya tadi Masyarakat itu bisa Mereka menuju proses kebangkitan tadi Apa yang mereka lewati terlebih dahulu Sehingga kebangkitannya benar Menjadi hakiki gak sekedar semua Baik Mbak Yeni Dan Pemirsa Radar TV yang berahmat ya Allah Ya memang Kalau tadi kita sudah membahas bahwa Bangkit itu dinilai dari perubahan tingkah laku Nah tadi pertanyaan Mbak Yeni Apa yang mempengaruhi Sehingga menjadi perubahan tingkah laku ya Kan sampai tadinya misalkan dia orang yang Istilahnya maksiatnya banyak ya Bisa benar-benar berubah Bahkan menjadi orang yang sangat baik sekali Itu kan sebuah Pasti ada hal yang dia lalui terlebih dahulu Penasaran ya Baik Ya baik Memang itu yang harus kita cari ya Cari kuncinya ada dimana nih gitu loh Pasti saya pikir semua kita ada Secercah cahaya di dalam hati kita Dimana ada keinginan secara fitrah itu Manusia itu ada keinginan untuk bangkit Menjadi yang lebih baik gitu Seburuk apapun tingkah lakunya Seburuk apapun kondisinya Secara fitrah manusia itu selalu berusaha Ingin menjadi orang yang lebih baik Tapi mungkin bagaimana caranya menjadi lebih baik Bagaimana caranya berubah Bagaimana caranya bangkit gitu loh Kalau tidak tahu ini bisa-bisa menyebabkan Orang itu kemudian berputus asa Sudah lah saya kayaknya Udah lah saya Sudah pasrah Begini aja lah Biar lebih parah bahkan sampai melahiri hidupnya Karena udah bingung bagaimana lagi Nah ada satu yang paling menentukan Tingkah laku manusia itu adalah Pemikirannya gitu Jadi sesungguhnya tingkah laku manusia itu Ditentukan oleh pemikirannya Nah kenapa saya katakan begitu Sebagai contoh ya Bahwa pemikiran itu sangat-sangat Mempengaruhi tingkah laku manusia Kalau seandainya kita Dihadapkan kepada seseorang Misalnya seseorang yang dia itu Baik Solih Ganteng Misalnya kaya gitu ya Ilmunya banyak gitu loh Ramah Kemudian Pasti kita bersikap kepada orang itu Tentu dengan sikap yang santun Menghormati Menghargai Kenapa? Karena kita punya persepsi Kepada orang itu Bahwa dia orang yang baik Gitu loh Tetapi ketika kita dihadapkan pada seseorang Yang dikasih tahu kepada kita Oh dia itu orangnya suka ngomongin orang Dia itu orangnya judas Dia itu nanti kasar Dia itu suka ngamuk Misalnya gitu loh Dan dia itu suka pinjam uang Misalnya Potong Bohong lagi Dan Ngurubut sama orang Misalnya Maka ketika kita ketemu dengan orang itu Kan kita sudah punya persepsi negatif Dengan orang itu Maka kita biasanya sikapnya jauh Dengan dibandingkan dengan orang yang tadi yang baik Iya Nah Apa yang membedakan sikap kita Kepada orang yang baik Dengan sikap orang Sikap kita kepada orang yang tidak baik Ditahan dulu Apa yang membedakannya? Sayang sekali kita harus beriksa jendak Ustazah Pemirsa berTV Pian dan Mati Allah Jangan kemana-mana Program Mutiara akan kembali setelah yang berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tapi pun Saya Dr. Nandas Haji Herman HNMM Wali kota Bandar Lampung Berserah keluarga Mengucapkan selamat menaikan ibadah puasa Mari kita mempahatkan bulan cuti Ramadan 1440 hijau Untuk meningkatkan keimanan dan takwaan kita kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Raden Haji Pati Surya Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Bulan suci Ramadan 1440 Semoga aman ibadah kita Diterima oleh Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bulan suci telah tiba Tinggalkan skala perbedaan Mari bersama bergandeng tangan Karena bulan Ramadan adalah bulan penuh terkah Bulan penuh ramah Bulan penuh ampunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haji Abdito Ujaya Saya Indriya Sudraja Kami wakili DPDKU di Provinsi Lampung Mengucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Ramadan 1440 Marahmatullahi wabarakatuh Ya masih bersama dengan Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara Dan tadi mohon maaf nih Ustazah Dijedah sebentar Tadi sampai kepada pertanyaan Apa dan mengapa Kok seseorang itu Bisa sampai membuat dia itu bangkit Silahkan dilanjutkan Ustazah Baik tadi Mbak Yeni Pemirsa Radar TV Yang dirahmati Allah Jadi yang paling menentukan Pada diri manusia itu Sehingga dia terjadi perubahan tingkah laku itu Adalah pemikirannya Jadi kalau kita tadi Saya sudah contohkan ya Bahwa pemikiran tentang seseorang Bisa menentukan sikap kita kepada seseorang Pemikiran seseorang tentang sesuatu Misalnya ada yang suka durian Ada yang tidak suka durian Maka yang tidak suka durian Dia akan makan Yang tidak suka durian Dia tidak akan makan Karena apa? Mungkin dalam pemikiran yang suka durian Durian itu nikmat, manis, dan lain-lain Yang tidak disuka dengan durian Dalam pemikirannya durian itu Bapak-bapak Bapak-bapak Dia tidak makan Berarti ada pemikiran Maka kalau kita ingin merubah tingkah laku seseorang Kita rubahlah pemikirannya Nah persoalannya kita bukan merubah tingkah laku seseorang Tentang durian Bukan merubah tingkah laku seseorang Tentang bagaimana dia harus mensikapi orang lain Tetapi merubah tingkah laku seseorang Bagaimana dia menjalin kehidupan di dunia Maka Lebih Cakupannya lebih besar Jadi akhirnya Kalau kita ingin merubah seseorang Tentang tingkah lakunya di dalam kehidupan dunia ini Dari yang rendah sampai menjadi tinggi Dari yang indah menjadi mulia Maka kita harus rubah pemikiran dia Tentang kehidupan dunia Nah karena pemikiran dia Pandangan dia tentang kehidupan dunia Itulah yang akan menentukan Bagaimana dia harus mensikapi dunia ini Betul juga Ustaz ya Ketika seseorang itu dia memandang dunia ini hanya serba materi Yang ada di pikiran dia bagaimana caranya dapat materi Iya Iya betul Jadi Orang yang memanggap dunia ini tiabadi Selama-lamanya Maka dia akan berbuat sesuka hatinya Iya betul Tapi orang yang punya pandangan dunia ini adalah sementara Tentu dia akan berhati-hati Nah pemikiran tentang kehidupan dunia ini Yang harus kita berikan kepada individu-individu yang ingin makin Nah pemikiran tentang kehidupan dunia itu Tidak akan bisa didapat secara utuh Jika tidak pemikirannya bersifat menyeluruh Menyeluruh artinya apa? Yaitu dari sisi dari mana kehidupan dunia ini Dan akan kemana kehidupan dunia ini Dan bagaimana kita harus menjalani kehidupan di dunia ini Jadi kalau bicara ke diri sendiri Saya, alam, manusia, dan kehidupan ini dari siapa sih? Dari mana sih? Mau kemana sih? Untuk apa? Dan bagaimana harus menjalani Iya itu juga kadang-kadang itu sempat terlintas di pikiran itu Berpikir kok bisa ya saya ada di sini Kok bisa saya ada di Indonesia Kok bisa begitu-begitu Itu sempat terlintas Iya itu secara fitra semua manusia akan mempertanyakan itu Nah ketika pertanyaan-pertanyaan mendasar ini terjawab Nah itulah yang akan menyebabkan orang itu bangkit Clear bagi diri dia Oh saya itu dari Allah Dan saya itu akan kembali kepada Allah Dan hidup di dunia ini hanya sebentar Oleh karena itu untuk apa saya hidup? Oh saya itu hidup hanya untuk melaksanakan perintah Allah Karena nanti di akhirat itu Allah akan minta pertanggung jawaban kehidupan saya Yang di dunia kemarin gitu loh Nah sehingga di akhirat itu pilihannya kan cuma dua Masuk surga atau masuk neraka Nah oleh karena itulah Oh kalau begitu saya harus benar-benar menjalankan kehidupan ini Sesuai dengan perintah dan larangan Allah Nah pemikiran ini yang disebut dengan pemikiran yang menyeluruh Tentang diri kita Tentang kehidupan dunia Yaitu alam manusia dan kehidupan Kemudian tentang sesuatu sebelumnya Dan tentang sesuatu sebelumnya Jika semua pertanyaan tadi terjawab Clear Maka selesailah masalah besar dalam diri manusia Karena persoalan yang paling besar ada di dalam diri manusia itu adalah Ketika dia tidak tahu untuk apa dia hidup Betul sekali itu Ustazah Nah jadi itu adalah perusahaan utama dia Dan dia tidak tahu bagaimana dia menjalani kehidupan Itu adalah persoalan yang mendasar Kalau seseorang itu sudah tahu dia untuk apa dia hidup Kemudian bagaimana dia harus menjalani hidup Clear Selesai persoalan utamanya Betul Jadi kalau ada persoalan-persoalan itu ada persoalan-persoalan cabang Misalnya begini Ada orang masalahnya sangat besar Apa misalnya masalah udahlah gak punya uang Kemudian sakit Gak ada istri Atau yang sudah punya istri-istri sakit juga Gitu misalnya Kemudian dimarahin orang tua Bapaknya udah komplit deh gitu loh Karir anjok Di odi Kemudian di fitnah manusia gitu Misalnya komplit Sebetulnya masalah itu tidak besar Kenapa? Karena masalah utamanya sudah selesai Ya itu dia sudah tahu bagaimana menjalani kehidupan Kalau dia tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan Maka masalah itu menjadi masalah yang besar Titik besarnya adalah karena dia tidak tahu bagaimana menjalani kehidupan Nah kalau orang sudah tahu bagaimana menjalani kehidupan Masalah yang tadi Yang gak ada uang Oh kecil Karena apa? Sudah tahu konsepnya yang memberi rezeki itu adalah Allah Sudah tahu konsepnya bahwa dalam istan kita harus bekerja Sudah tahu konsepnya ada yang namanya tawakal Sudah tahu konsepnya nama ridha dengan ketentuan Allah Jadi itu masalah kecil gitu Karena masalah yang utama dia sudah selesai Yaitu bagaimana dia harus menjalani kehidupan Nah itulah yang menjadi energi yang besar di dalam diri seseorang Yang kemudian dia mampu melakukan hal-hal besar yang tidak bisa diduga oleh orang lain Gitu loh Dia kemampu merubah yang tadinya dirinya adalah Maaf misalnya seorang pelacur menjadi seorang ustazah Yang tadinya dia pelaku LGBT kemudian dia menjadi seorang ustaz gitu loh Yang tadinya dia kemudian korupsi Kemudian dia menjadi orang yang baik gitu loh Nah ini yang bisa kita lihat pada banyak-banyak sekarang kan lagi banyak artis-artis Mereka bangkit Kenapa? Karena mereka sudah tahu arti hidup Mereka juga sudah tahu bagaimana harus menjalani hidup Nah sehingga bagi dia ya tinggal diisi dengan ketaatan Ditambah dengan amal soleh gitu loh Ditingkatkan ilmunya Ditingkatkan keimanannya kepada Allah Bangkitlah dia secara individunya Saya jadi membayangkan betapa tenang ya Orang yang memang punya pandangan bangkit seperti ustazah katanya tadi Dia sadar betul hidup itu buat apa gitu ya Dan bagaimana harus menjalani Ini kayaknya jadi orang yang damai banget nih hidupnya Masalah apapun nih Masalah saja lah Nah itu kalau secara individu dia akan bangkit seperti itu Ya walaupun bukan berarti Orang yang sudah hijrah, orang yang sudah bangkit itu dia tidak ada masalah ya Masalah itu tetap ada Tapi penikapannya jadi beda ya Nah yang menjadi berbeda Itu ada penikapannya Kenapa dia menjadi berbeda penikapannya Karena dia sudah tahu rumusnya Gitu loh Dia itu tidak punya uang Tapi kelihatannya itu biasa 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 Allah Dempetnya tebal Tebal aja Ada kayak tidak ada masalah Kenapa dia sudah tahu gitu loh Ya memang Ada Allah yang mahamdulillah Ya gitu dia tenang Ada orang itu dikena fitnah gitu loh Kemudian jatuh karirnya Namanya tercoreng Dia ada orang manusia Habis gitu loh Dia bagaimana Dia tenang saja masikapinya Gitu loh Kenapa Ya karena dia tahu Itu masalah adalah ujian Dan dia tahu kemana tempat kembali Dan dia tahu kemana dia harus meminta Dia juga tahu bagaimana harus menghadapi semua ini dengan penuh kesabaran Dan berpasang kebaik kepada Allah Nah ini menunjukkan orang-orang yang Udah clear gitu Udah bangkit gitu loh Ya walaupun tidak Mungkin tidak ada masalah ya namanya Hidup isusnya ya Masih masalah ada Masih ada masalah Nah inilah orang-orang yang bangkit Secara individu Kalau ingin merubah seseorang ya Harus merubah pemikirannya Kita tidak bisa mengharap orang berubah Misalnya begini Seorang isi menghadapi suami Yang suaminya itu misalnya Tidak bertanggung jawab gitu Ya ini Ustazah ada yang menelpon ke Mari Rupanya mari kita simak terbuka dulu Ya halo assalamualaikum Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya dengan ibu siapa di mana ya bu Saya ibu Zara di Banderlampung Ya silahkan ibu Zara untuk langsung dengan Ustazah Adekumalasari Iya baik Ustazah saya ibu Zara Saya sebelumnya aku siap dengan raja meneluarkan mutiara ya Program mutiara ya Oh iya Iya betul Bagaimana ibu Ini programnya bulan ramadhan saja Bulan ramadhan saja untuk sementara Oh iya Ini programnya Mengedukasi bagi perempuan Dan saya mau bertanya pada Ustazah ya Tentang tembak Tentang kita menghadapi cu Ya ini kalau kita lihat Sekarang kan kehidupannya luar biasa ya Carut marut Kepolitikannya Sampai sekarang aja Udah selesai Nah ini gimana Mika muslim ini Apakah Kita juga Jadi kayak mau ikut-ikutan juga gitu Ikut-ikutan ini ya bu ya Tidak carut marutnya itu Iya Apalagi ini bulan tua saya Ya mohon pencerahan Ustazah Terima kasih Ya terima kasih Ibu Zahra Ya ini Ustazah Sebuah pertanyaan sangat menarik nih dari Ibu Zahra Yaitu Mengenai kehidupan perpolitik Memang tidak Kita akui lah ya Di Indonesia saat ini Perpolitiknya sedang Manas Memanas sekali Nah ini Gimana kita mencikapinya Silahkan Ustazah Ya Jadi saya berusaha untuk mengkaitkan Dengan kebangkitan sebuah negara Sebuah bangsa ya Jadi kalau kita lihat Negara kita Saat ini Masyarakat kita Ya kita bisa mengatakan Sebagaimana Saya katakan Kondisi kita sedang terpuruk Belum dalam keadaan yang seharusnya Belum bangkit Walaupun sudah merdeka Tapi kenyataannya Masih ada banyak persoalan Tadi dikatakan oleh Ibu Zahra Untuk memenuhi kebutuhan hidup aja Kayaknya tadi susah gitu ya Dengan harga yang Sekarang nih Ibu berumah tangga nih Sedang kesusahan nih Ustazah Mahan semuanya Bawang putih mahal ya Bukan mahal itu namanya Ganti harga Bukan naik ya Tapi ganti harga Kalau naik biasanya berapa persen Itu 4 kali lipat gitu ya Ganti harga Ya Inilah kondisi Masyarakat kita Kondisi negara kita Yang sesungguhnya Sedang dalam keadaan keterpurukan Dan Persoalannya Kita sadar tidak Kondisi ini sedang terjadi gitu loh Karena banyak orang yang Dia tidak menyadari bahwa Negaranya itu sedang terpuruk Atau memang sedang digombar-gombarkan Negaranya itu aman-aman saja Walaupun sesungguhnya negara ini Sedang dalam keadaan keterpurukan gitu loh Nah jadi kan Ada Ada negara Yang sebenarnya dia itu ada persoalan Tetapi Masyarakatnya Tidak sadar-sadar gitu loh Nah apa penyebabnya Masyarakatnya Tidak sadar-sadar Tidak bangkit gitu loh Tidak ada gerakan Untuk Tidaknya perubahan Di tengah-tengah masyarakat Satu Bisa karena dia Tidak tahu Atau karena dia itu Memang Ditanamkan Untuk tidak Memang tidak ada perubahan Tidak ada Persoalan gitu loh Pokoknya jangan bangkit aja Nah gitu loh Artinya gini Ada yang dia tidak sadar Bahwa dia itu sedang terpuruk Karena dia tidak tahu Oh Dia tahunya Indonesia itu Misalnya Negaranya baik-baik saja Uangnya merdeka Dan dia tidak tahu Sesungguhnya Dia itu tidak merdeka secara hakiki Nah sehingga dia Ah biasa-biasa saja gitu loh Tapi ada yang dia tahu Ada persoalan nih Misalnya Kayak Bu Zahrat Ada persoalan nih Kok kita susah ya Kita ini sudah merdeka Kekain alam kita ini banyak loh Tapi kok kita menderita ya Merobat susah ya Beli minyak goreng juga mahal ya Gitu loh Nah tetapi dia tidak tahu Bagaimana harus merubah kondisi itu Gitu loh Nah karena apa Bisa jadi Karena Ada yang menanamkan Di tengah-tengah masyarakat Kita cukup puas Dengan kondisi ini Indonesia itu negara yang makmur Indonesia itu negara yang adil Indonesia negara yang maju Dan seterusnya Ditanamkan terus seperti itu Walaupun pada kenyataannya Tidak seperti yang ditanamkan Sehingga orang itu Susah untuk loncat Bangkit menyelesaikan persoalan Jadi tidak memandang kemungkinan Bahwa sebenarnya ada masalah Ada masalah Kemudian Tidak sampai kepada solusi Nah saya ingin menjawab pertanyaan Zahra tadi bahwa Ya memang ini ada persoalan Nah bagaimana kita Mesikapinya Ya kita harus Bangkit Bagaimana caranya kita bangkit Nah kalau tadi Individu bangkitnya Dengan pemikirannya Sebetulnya masyarakat pun Juga bangkit dengan pemikiran Nanti kita lanjutkan lagi Ya saya Ya pemirsa radar TV Yang dihormati Allah Saya ingatkan Jangan kemana-mana Program mutiara Akan tetap kembali lagi Setelah yang berikut ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur Kita kepada Allah S.W.T Sudah sampaikan kita Bulan yang penuh dengan kebertaan Bulan Ramadan Bulan yang berfahmat Penuh kekanan bulan Kamari saya mengajak diri saya sendiri Dan kita semua Untuk mengoptimalkan Bulan Ramadan ini Dengan memperbanyak amal ibadah Sudah mudahan Bulan Ramadan ini Allah S.W.T Berikan keberkahan Kepada kita semua Dan saya mengucapkan Selamat menundaikan ibadah suasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima amal ibadah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spending our night Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Kita kembali bersama-sama Memasuki bulan suci Ramadan Bulan dimana Allah juga menurunkan Al-Quran Untuk pertama kali Surat pertama kali diturunkan adalah Surat Al-Alaq Perintah untuk kita membaca Ikhra' Ikhra' Untuk itu mari kita bersama-sama Menikmati Ramadan ini Dengan memperbanyak beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik wajib maupun sunnah Dan tentu jangan lupa Pelaksanaan perintah Ikhra' Bacalah, bacalah Mari kita budayakan membaca buku Di rumah, di tempat kerja Dimana saja kita berada Bersama-sama untuk meningkatkan Minat dan daya baca kita Mari kita hiasi Ramadan ini Dengan penuh amal ibadah kita Pada Allah subhanahu wa ta'ala Selamat berpuasa Ramadan Dan jangan lupa Mari kita baca buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lentera Ramadan telah di depan mata Mari kita raih amalan serta pahala Saya, Lesti Putri Utami Beserta keluarga Mengucapkan Selamat menunaikan ibadah kuasa 1440 Hijriah Marhaban miar Ramadan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembali lagi di Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara Kita lanjutkan lagi perbincangan kita Dengan Ustazah Adekum Malasari Mengenai kebangkitan yang hakiki Ya, Ustazah tadi belum selesai nih Membahas tentang negara ya Kebangkitan di sisi negara Yang sesuai dengan pertanyaan Ibu Zahra tadi Silahkan Ustazah untuk dilanjutkan Baik Ibu Zahra dan pemirsa Radar TV Yang dirahmatian Allah Bahwa Ketika kita menyadari Ternyata kondisi saat ini Adalah kondisi yang sedang dalam ketepkirukan Dan kita ingin berusaha untuk bangkit Sebagai sebuah masyarakat Sebuah negara gitu Mungkin saya sih berpasangka baik Ibu Zahra secara individu sudah bangkit gitu Nah, kemudian sekarang kita berbicara bagaimana negara ini menjadi bangkit Nah, tentu bangkitnya negara itu sama seperti bangkitnya individu Ditentukan oleh apa? Dulu pemikiran-pemikiran yang ada di tengah-tengah masyarakat Jadi, pemikiran-pemikiran apa? Pemikiran mendasar Di tengah-tengah masyarakat itu Tentang kehidupan sama gitu loh Cuman bedanya kalau tadi secara individu dia jadi clear bagaimana harus menjalani kehidupan Nah, jika individu-individu itu secara mayoritas itu tersadarkan Mereka secara mayoritas itu tersadar Oh, hidup ini harus sesuai dengan aturan Allah Bukan hanya secara pribadi saja Tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat dan menegara juga harus terikat dengan aturan Allah Nah, jika individu-individu itu yang sadar seperti itu itu ada pada dominannya Dominan masyarakat dari sebuah bangsa Dominan masyarakat punya kesadaran itu di tengah-tengah masyarakat atau satu bangsa Maka kebangkitan itu akan ada Karena apa? Tentu mayoritas masyarakat itu menginginkan interaksi antar satu sama lain itu diatur dengan aturan Islam Katakanlah begitu loh Kemudian juga ingin masyarakat satu sama yang lain itu punya standar penilaian yang sama Jadi kalau melihat orang memaksiat itu sama-sama gak suka Kalau melihat orang itu berbuat baik itu sama-sama ribu Nah, termasuk juga dia merasa suatu kebahagiaan ketika diatur dengan aturan Islam Nah, jadi kita berharap bangkitnya sebuah negara itu ditentukan oleh individu-individu memang Ketika individu-individunya ini sudah tercerahkan dengan pemikiran tentang arti hidup Dengan pemikiran Islam Tadi yang dia menyadari ya bahwa hidup itu memang untuk Allah Menjalankan perintah Allah Iya, artinya akan menjadi tenang Mbak Zahra Jika yang menyadari kita harus taat itu bukan hanya Mbak Zahra sahya Dan yang ada di studio itu Tapi juga masyarakat yang ada di rumah juga menyadari Oh iya kita harus taat Bahwa semua kita menyadari bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan Iya, betul sekali Yang kuat untuk menjadikan Al-Quran itu atau syariat Allah itu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita Yang kesadaran itu tidak hanya pada 1, 2, 3 orang saja Tetapi disadari oleh mayoritas masyarakat Nah, sehingga dengan begitu bisa bangkit Kalau sekarang ya wajar Karena kita tidak diatur dengan aturan Islam Ya wajarlah mahal Walaupun sebenarnya tanah kita banyak Yang nanam piang putih juga banyak Masih lebar Tapi karena impar tidak terpenuhi Ya wajarlah kita bayar listrik mahal Karena apa? Karena tidak diatur pakai Islam Walaupun kita yang punya tambang batu barahnya kita Yang punya minyaknya kita Yang ahli-ahlinya juga banyak dari kita Tetapi kemudian karena tidak diatur dengan aturan Islam Tidak dikelola sesuai dengan aturan Islam Akhirnya kita jadi sengsara juga Ada mikian juga Pendidikan kok jadi mahal Kemudian kesehatan kok jadi mahal Karena apa? Karena nanti pengelolaan kekayaan alam itu tidak pakai Islam Nah, kalau ini disadari oleh semua kita Minimal mayoritas Pengen sekali hidup dalam negara yang Baldatun, Tehibatun, Warubun, Gofir Negara yang tidak hanya merdeka secara zahir Tetapi juga merdeka secara politik Merdeka juga secara ekonomi Bangkit juga secara hukum Bahkan bangkit juga secara ilmu pengetahuan dan teknologi Dan itu hanya bisa ketika kita punya Pandangan hidup yang clear Punya jati diri Yang itu melekat erat di dalam diri rakyat-rakyatnya Termasuk di dalam diri penyelenggara negaranya Punya kepribadian yang kokoh Dalam pengertian dia hanya ingin taat kepada aturan Allah Dan hanya ingin memaksanakan syariat Allah saja Di dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara Sehingga ya cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang bangkit Yang modern, yang maju Yang baldatun, tehibatun, warubun, gofir itu Bisa terrealisasi gitu loh Di dalam kehidupan kita yang sebenarnya Nah, persoalannya adalah Saat ini yang sadar itu tidak banyak Yang sadar itu tidak banyak Kemudian ada pihak-pihak yang punya kepentingan Untuk membuat umat Indonesia ini tidak sadar Dan bahkan menghambat kesadaran itu Jadi kalau ada upaya-upaya untuk menyadarkan masyarakat Maka upaya itu ditekan Di hoa Kemudian di fitnah Agar umat tidak bangkit Nah, itulah persoalannya Membuatnya ada memang pihak-pihak yang tidak menginginkan Supaya umat dan masyarakat ini bangkit Dan sayangnya masyarakat sama umatnya Ya, itu tadi Seperti Ustazah katakan Ya, sudah terpengaruh Terpengaruh dengan ucapan-ucapan tadi Nah, inilah jadi tugas kita bersama Melakukan aktivitas pencerahan Pendidikan Pembinaan ke tengah-tengah masyarakat Agar masyarakat ini terjadi perubahan Di dalam pola pikir mereka Karena yang paling menentukan itu kan adalah pola pikir Iya Kalau dia ibaratnya dulu Zaman dahulu ketika Islam Indonesia masih terjajah Kan itu memang Belanda Memang membuat sedemikian rupa Memadankan upaya kebangkitan di tengah-tengah masyarakat Dan mereka dibuat tidur panjang Dan dianggap merasa nyaman dengan kehidupan dijajah itu Dan tidak merasa perlu ada kebangkitan Memperjuangkan kemerdekaan sampai 350 tahun Nah, demikian juga dengan kita saat-saat ini Kita itu dibuat tidur juga Terlena juga Walaupun kita bangun hidupnya sentoyongan gitu loh Jadi dibuat setengah pingsan lah Bangun tapi pingsan gitu Sehingga jalannya enggak jelas Nabat sana, nabat sini Jadi enggak menjadi orang yang sehat gitu Menjadi negara yang kuat, tidak gitu Tidak menjadi negara yang maju, kuat, terdepan dan mandiri, tidak gitu loh Cukup negaranya hidup saja sudah selesai gitu loh Nah ini yang diinginkan oleh orang-orang yang selalu Bahkan negara-negara lain yang selalu punya kepentingan terhadap negara ini gitu loh Bagaimana dia tetap bisa terus mengeruk kekayaan alam kita Bagaimana terus dia bisa memasarkan produk-produk dia ke negara kita Bagaimana caranya agar dia terus bisa mempekerjakan rakyat kita Bagaimana agar terus dia bisa mengendalikan ekonomi kita Maka dia buatlah masyarakat ini terus berada dalam keadaan kebodohan dan keterperutkan Dengan cara apa? Masyarakat itu dibuat imagenya kita ini sudah sejahtera Kita ini sudah makmur Kita ini sudah hebat Pembangunan sudah luar biasa Kita itu tidak ada masalah Mana sih masalah? Masa itu tidak ada Mana kemiskinan? Kemiskinan itu tidak ada Mana itu kebodohan? Kemodohan tidak ada Kaya-kaya, hebat-hebat Itu yang ditanamkan Sehingga kita puas dengan kondisi ini Dan akhirnya bangkitnya tidak hakik Kalaupun kemudian kita memang ada masalah Tetapi ditanamkan untuk puas dengan kondisi ini Kita syukuri Harusnya kita bersyukur dengan kondisi ini Ya memang kita bersyukur Tetapi bersyukur bukan berarti kemudian kita tidak ada upaya memperbaiki Dari kondisi yang terpuruk ini menjadi kondisi yang lebih baik Berarti memang untuk mendapatkan kebangkitan yang hakiki Yang pertama adalah dari individunya dulu ya Ya Ustazah ya Individunya disadarkan tentang dia memandang kehidupan Lalu setelah itu Semua masyarakatnya diupayakan seperti itu Sehingga negaranya juga ikut bangkit Iya Menarik sekali kita perbincangan hari ini Ustazah Mengenai kebangkitan yang hakiki Tapi sayang sekali Waktu kita sudah habis ya Pemirsa Radar TV yang darah mati Allah Sayang sekali nih Pembahasan yang sangat menarik ini Sudah harus kita hentikan sekarang ini Dan jangan lupa Kami mengingatkan untuk Anda selalu menonton program Mutiara Muslimah Cinta Islam Bicara Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Pukul 10 waktu Indonesia Barat Saya ini Khairia Beserta kru yang bertugas hari ini undur diri Maaf apabila ada kesalahan Dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya Ketaatan akan membawa kebahagiaan Kemaksiatan akan membawa kesengsaraan Muslimah soliha Muslimah cerdas Muslimah cinta Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda Kejailan hambamu Ku sering melanggar laranganku Dalam sedang atau tidak Ku sering meninggalkan sederhanmu Walau sedang aku Tuhanku Anggungkanlah Seluruh Tuhanku Maaf Sampai jumpa di video selanjutnya